Di saat padai bergelora Ku akan terbang bersamamu Bapak kau Raja atas semesta Ku tenang sebab kau alaku Di saat padai bergelora Ku akan terbang bersamamu Bapak kau Raja atas semesta Ku tenang sebab kau alaku Salam Sudah Terkasih Dalam Tuhan Berjumpa kembali di program Connecting Edisi yang ketujuh di hari ini Saya bersyukur sekali masih boleh terus Membagikan berkat firman Tuhan Membagikan makanan rohani buat Sudara Satu yang jadi kerinduan saya Bahwa apapun yang jadi keadaan kita Sudara tetap terisi dengan firman Tuhan Karena saya gak tahu apa yang Sudara alami Saya gak tahu apa yang sedang menjadi masalah Sudara Namun dalam hati saya rindu terus menjadi berkat buat hidup Sudara Dan saya percaya hidup Sudara pun akan terus dipakai Tuhan Untuk jadi berkat bagi sesama Sudara terkasih Dalam Tuhan Keadaan boleh bergoncang Keadaan boleh gak enak banget Keadaan boleh menekan kita Keadaan boleh Menggentarkan hati kita Tapi satu yang pasti Tuhan pegang kendali atas hidup kita Nah hari ini masih dalam tema tentang virus rohani Kalau kemarin kita belajar salah satu virus rohani adalah Manusia mengejar reputasi daripada kehormatan Hari ini saya mau bicara bahwa virus rohani yang kedua adalah Manusia mengejar hasil daripada proses Manusia mengejar hasil daripada proses Sudara terkasih Berapa banyak kita lihat fenomena di dunia sekarang Banyak orang inginnya cepat Banyak orang pengennya instan Jadi terkenal pengen instan Jadi kaya pengen instan Makan pengennya instan Semua-semua orang pengen instan Satu melupakan Yaitu proses Banyak orang sekarang gak sadar dan gak ngerti Bahwa proses itu sesuatu yang penting Dalam sebuah hasil Nah kalau kita gak menyadari ini Tanpa disadari kita sedang digerogoti dengan virus ini Kalau kita gak sadar Kita hanya pengennya cepat Pengennya hasil Hasil-hasil Tanpa sudara sadari Imanmu digerogoti Tanpa sudara sadari Buah roh dalam dirimu digerogoti Tanpa sudara sadari Engkau gak punya kesabaran Engkau punya keteguhan hati Engkau gak punya ketahanan hati Ini maunya cepat Nah ini sangat berbahaya Sudara-sudara Kalau kita bicara tentang sebuah bejana yang indah Mungkin di rumah sudara ada kendih Atau ada satu hiasan ruangan yang seperti bejana Itu dibuat bukan dengan sekejap mata Ada prosesnya Kalau sudara lihat prajurit-prajurit Tentara-tentara Penegak hukum Apa itu aparat-aparat keamanan Mereka tidak ditempa dengan waktu yang sebentar Mereka ditempa dengan proses yang sedemikian luar biasa Tetapi sudara Hasil tidak pernah Proses Sorry Maksud saya Proses Tidak pernah menghianati hasil Hasil tidak akan berbeda dari prosesnya Semakin berkualitas prosesnya Percayalah hasil Yang sudara dapat juga akan semakin berkualitas Hari ini saya mau kasih beberapa hal buat sudara Tapi dengar dulu baik-baik Kalau kita sedang di proses Jangan protes Kalau kita sedang di proses Mari progres Jadi kalau kita sedang ada dalam proses Jangan protes Tapi kalau hari ini sudara sedang ada dalam proses Mari kita berprogres Banyak mungkin dari sudara berdoa sama Tuhan Tuhan kapan selesainya virus ini? Kapan selesainya social distancing ini? Kapan selesainya ketakutan ini? Kapan selesainya wabah ini? Saya cuma menyadari dan saya merenung Kalau memang Tuhan masih belum selesai prosesnya buat kita Belum selesai prosesnya untuk Indonesia Belum selesai prosesnya untuk manusia Makanya semua akan terjadi seperti kanda Tuhan Mari sudara kita lihat bahwa Tuhan berkuasa atas setiap proses yang ada Dan proses yang sudara alami akan menghasilkan kualitas Seperti apa kita kelak Nah saya bagi dalam tiga hal saja sudara-sudara secara cepat Apa yang perlu kita tahu tentang proses ini Apa yang perlu kita yakini dan kita sadari tentang sebuah proses Sehingga mari kita jangan mengejar hasil saja Tetapi mari kita fokus dan bersyukur dan menikmati setiap proses yang ada Yang pertama Kualitas sebuah proses akan menentukan Akan menentukan kualitas dari hasilnya Saya ulang sekali lagi Kualitas sebuah proses menentukan kualitas hasil Ketika saya mempersiapkan ini saya ingat Ayub sudara-sudara Prosesnya luar biasa Saya kok yakin ya Semenderita-menderitanya kita hari-hari ini Kita gak menderita seperti Ayub Kita gak ngerasain tekanan seperti Ayub Proses yang sedemikian dasyat dalam diri Ayub Menghasilkan kualitas pribadi yang luar biasa seperti Ayub Dan sudara dengar Hasil yang dia dapat Hasil yang diterima Ayub Lebih besar Atau sesuai Atau setara Dengan begitu dasyat proses yang dia alami Masalah dari banyak manusia pengen hasil seperti Ayub Tapi gak mau proses seperti Ayub Kita pengen hasil yang baik Tapi kita gak mau diproses secara baik Jangan bermimpi sudara-sudara Maka mari kita izinkan Tuhan memproses hidup kita Maka Tuhan akan menghasilkan Maka kita akan menjadi pribadi Yang juga berkualitas seperti proses yang kita alami Abraham misalkan Betapa dasyat proses yang harus dia alami Yang diminta anak sudara-sudara Anak yang sudah ditunggu berpuluh-puluh tahun Anak yang sudah dijanjikan Tuhan minta Tapi sudara dengar Begitu dasyat proses yang dia alami Proses yang Abraham alami Menghasilkan pribadi Abraham menjadi Seseorang yang menjadi teladan sampai hari ini Bapak semua orang percaya Maka hari ini dengar Kualitas proses akan menentukan kualitas hasil Yang kedua sudara-sudara Siapa yang memproses akan menghasilkan Seperti apa hasilnya Saya ulang sekali lagi Siapa yang memproses akan menghasilkan Seperti apa hasilnya Sekali lagi sudara-sudara Siapa yang memproses akan menghasilkan Seperti apa hasilnya Dan berita baiknya Berita baik sekali gurus-berita buruk Dalam dunia ini hanya ada dua pemproses Tuhan dan iblis Tuhan lewat firman Iblis lewat dunia Pertanyaan saya Siapa yang sedang memproses hidup sudara hari ini Kalau sudara izinkan Tuhan memproses hidupmu Maka hidupmu akan Akhirnya nanti hasilnya Kita akan sesuai Dan segambar dengan Yesus Tapi kalau hari-hari ini sudara membiarkan Dosa Membiarkan iblis yang memproses hidup sudara Percayalah makin kesini Kita akan mirip dengan dunia Saya gak tau Kalau kita boleh jujur dengan diri kita sendiri Hari-hari ini Mirip siapa kita Mirip Tuhan atau mirip dunia Saya berdoa Biarkan Tuhan yang memproses hidup kita Maka jangan fokus ke hasilnya Apa yang Tuhan proseskan dalam dirimu Menghasilkan satu yang pasti Serupa dan segambar dengan Yesus Yang ketiga sudara-sudara Lama sebuah proses Menghasilkan Lamanya kita menikmati hasil Sekali lagi Lamanya kita diproses Akan menentukan Lamanya kita menikmati hasil Saya mau kita buka kitab kita Dalam 2 Korintus Fasal yang keempat Ayat yang ke-17 2 Korintus 4 ayat 17 Saya akan bacakan buat sudara Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Penderitaan ringan yang sekarang ini Mengerjakan bagi kami Kemuliaan kekal Sekarang dibandingkan dengan kekal Sudara-sudara Yang melebihi segala-galanya Jauh lebih besar Daripada penderitaan kami Jadi hari ini Kalau sudara sedang bergumul Mungkin sudah bilang Bertahun-tahun saya bergumul Untuk satu hal Bertahun-tahun saya doakan satu hal Dan ketika sudah mendapatkan hasilnya Percayalah Kau akan sangat menikmati Dan apa yang Tuhan kerjakan Bukan bersifat sementara Tapi kekal adanya Mungkin hari ini sudara sedang berdoa Untuk suamimu Engkau berdoa untuk istrimu Engkau sedang berdoa untuk orang tuamu Engkau sedang berdoa untuk anakmu Dan hari ini sudara belum menerima Atau belum melihat jawaban Belum melihat hasil Sudara Terus bertahan Jangan fokus kepada hasil Tapi fokuslah kepada prosesnya Saya percaya Hasilnya nanti Akan betul-betul Membuat kita bersyukur Maka hari ini sudara Saya berdoa sungguh-sungguh Virus ini gak ada dalam diri sudara Saya mendorong kita Untuk mari kita Mengizinkan Tuhan memproses hidup kita Tangkap apa yang Tuhan mau Dia kerjakan dalam hidup kita Masalah boleh datang Tapi proses yang Tuhan kerjakan Menghasilkan kemuliaan yang luar biasa Saya berdoa sungguh-sungguh Apapun yang sudara alami hari ini Jangan fokus kepada hasilnya Tapi mari kita berproses Karena proses dari Tuhan Menghasilkan progres Jangan protes Tapi mari kita berprogres Ketika Tuhan memproses kehidupan kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur untuk setiap proses yang ada Sakit kadang Tuhan kami rasakan Lelah kadang kami rasakan Tapi hari ini kami percaya Kami gak mau digrogoti oleh Oleh iblis Kami gak mau digrogoti oleh siasat iblis Kami mau fokus Bahwa ketika kami diproses Akan ada hasil yang luar biasa Sebab itu kami gak hanya berfokus kepada hasilnya Tapi kami berfokus Kami menikmati Proses yang Tuhan kerjakan Kami menjalani proses yang Tuhan kerjakan Yang akan menghasilkan kemuliaan besar Yang jauh lebih besar Dari penderitaan yang sedang kami alami hari ini Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Dan kiranya firman ini menjadi kekuatan Beri kami kekuatan Untuk kami dapat melakukannya Di dalam nama Yesus kami berdoa Amen Kita gak tau sampai kapan wabah ini terjadi Tapi percayalah Ada hasil yang luar biasa Dan saya melihat dalam iman dan roh saya Sudara semua melihat tayangan ini Kelak ketika wabah ini berlalu Sudara akan menjadi pribadi yang jauh lebih berkualitas Daripada sebelumnya Sampai ketemu di episode berikutnya Tuhan Yesus memberkati Salam iman Salam imun Sampai ketemu di episode berikutnya